Terpaksa jadi janda dan ceraikan suami berondongnya artis peran sinetron anak langit yang menikah di usia 20 tahun itu, ungkap alasannya cerai usai lahirkan anak pertama. Di tengah karirnya yang melejit berkat sinetron anak langit, rumah tangga artis peran itu justru berakhir cerai. Putuskan menikah di usia 20 tahun, artis peran di sinetron anak langit itu justru putuskan untuk cerai dari sang suami, pilih cerai padahal baru saja melahirkan anak pertama. Artis peran di sinetron anak langit itu ungkap alasannya putuskan cerai dari suami berondongnya. Penggemar sinetron tanah air tentu tidak asing lagi dengan sosok artis Raya Nurfitri Rahmadiana atau yang lebih dikenal dengan sebutan Raya Kiti. Nama Raya Kiti semakin melejit lewat sinetron anak langit yang ia bintangi bersama Stephen William dan Ranti Maria. Lama tidak muncul ke layar kaca, Raya Kiti mengejutkan banyak pihak dengan kabar bahwa ia telah menggugah cerai sang suami Abidzia. Tidak kalah mencengkangkannya bintang sinetron kelahiran 10 Februari 1994 itu menjadi janda. Tidak lama setelah melahirkan anak pertamanya. Ada apa gerangan? Kabar perceraian Raya Kiti dan Abidzia mulai berembus ketika artis 26 tahun itu mendadak menghapus semua foto-foto bersama suami di Instagram. Ad Raya Nurfitri Padahal jika menilik ke belakang potret dua sejoli itu sangat melangsungkan akad nikah begitu romantis dan penuh cinta. Melansir tribun style Raya Kiti menikah dengan Abidzia di Bandung, Jawa Barat. Pada 19 Agustus 2018 silam pada hari bagiannya itu Raya Kiti dan Abidzia mengusung adat Sunda. Berdasarkan potret mereka yang diunggah Instagram fatirmuktar at f.muktar360 Raya Kiti tampil anggun mengenakan kebaya berwarna putih lengkap dengan hiasan siger di kepalanya. Sementara itu Abidzia terlihat gagal mengenakan jas berwarna senada dan bunga melati yang melingkar di lehernya. Menariknya saat menikah Raya Kiti berumur 24 tahun sedangkan Abidzia baru menginjak usia 20 tahun. Meski masih berondong, suami sang pesinetron nyatanya bukan orang sembarangan. Abidzia merupakan seorang pebalap muda berbakat di tanah air. Niatan Feral Bramasta nembak Natasya Wilona lagi terungkap aktor sinetron Pupa Terpicu ini. Aktor Feral Bramasta kembali dikaitkan dengan mantan kekasihnya Natasya Wilona. Padahal Feral Bramasta sempat dekat dengan sejumlah wanita mulai febri rastanti, ranti maria hingga sara samantar. Namun setelah bertemu Natasya Wilona lagi, putra Fena Melinda mulai merasakan perasaan berbeda. Diketahui Feral Bramasta sempat menceritakan soal hubungannya dengan Natasya Wilona saat dihipnotis Uyakuya dalam vlog Uyakuya TV. Ia juga mengungkapkan alasan sebenarnya. Mengakhiri hubungan asmara dengan Wilona adalah gara-gara ego masing-masing. Bukan karena beda agama, tanya Uyakuya. Salah satunya, ujar pemain sinetron putri untuk pangeran. Putra Fena Melinda ini menceritakan bahwa memang sudah punya rencana menikah dan berkeluarga dengan Wilona. Ia juga mengaku sebenarnya tengah membangun rumah yang dipersiapkan untuk tinggal bersama Wilona ketika sudah menikah. Namun pembangunan rumah tersebut sempat terhenti karena Feral dan Wilona putus. Tapi kalau aku sama Wilona itu sudah merencanakan kejenjang yang lebih serius gitu. Bahkan sudah ada rencana beli aset nanti kalau nikah kita sama-sama bangun kerajaan bareng-bareng ungkap Feral. Feral kemudian menceritakan kemungkinan dirinya jatuh cinta lagi pada Wilona dan tak terpikirkan untuk menyatakan cintanya lagi. Ia lagi dekat sama Wilona gak tau ya tiba-tiba dekat jadi sering ngobrol lagi ketemuan beberapa kali sering komunikasi ya mungkin jatuh cinta lagi ucap Feral. Belum nembak lagi tapi kalau kepikiran ya sempat mau nanya atau bicara lebih dalam tapi kalau untuk nembak kayak masih mungkin kita lihat nanti gimana jelasnya. Sebelumnya diberitakan Natasha Wilona sempat berpikir bahwa Feral adalah lah pria idamannya. Namun anggapan tersebut berubah sejak mereka berpisah. Saat dulu ia Feral idamanku sekarang aku belum tau tipe idaman aku seperti apa kata Wilona. Aku suka cowok yang punya prinsip dan pekerja keras. Selanjutnya, beraih penghargaan aktris ter-favorit di Panasonic Gobble Awards 2018 ini juga berharap pendampingnya kelak akan sayang pada keluarganya. Dan harus sayang sama keluarga ditambah aku cuma punya mamah dan kakak. Jadi kalau aku cuma punya dua orang masa aku gak bisa membahagiakan mereka akhirnya gitu sih tutur Wilona. Feral Bramasta memang sempat terpikir balikan pada Natasha Wilona. Tapi bagaimana jika anda yang ingin balikan pada mantan? Mungkin setelah putus dengan mantanmu kamu sudah melakukan pencarian jiwa? Mencoba terpisah sembari waktu bekerja untuk menutup luka yang menganga di hatimu itu. Hingga akhirnya kamu sampai pada realisasi bahwa mantanmu adalah orang terbaik yang pernah kamu temui dan kamu menyadari bahwa kamu telah membuat kesalahan dengan melepaskannya. Tenang aja, gak pernah terlambat kok untuk menghidupkan kembali cinta yang pernah kalian miliki. Tapi jangan gagabah, coba deh lakukan sembilan langkah ini untuk mengambil hatinya lagi. Yang pertama, berhubungan kembali dengan pesan teks. Awalnya mungkin lebih baik jangan langsung menelpon, coba kirimkan pesan teks yang manis misalnya barusan dengar lagu Raisa yang diputar di radio. Jadi ingat waktu kita konsernya sama-sama, gimana nih kabarmu? Kalau dia membalas, mungkin dia juga terbuka untuk memperbarui kembali api cinta kalian. Yang kedua, pelan-pelan. Memang kalian pernah sangat dekat dan mengalami romansa bersama, tapi bukan berarti kamu bisa buru-buru kembali, ajak dia menjadi dekat dan utarakan bahwa kamu memang masih memiliki perasaan padanya. Tunjukkan bahwa kamu menghormatinya, jadi jika dia memang membuka pintu, kamu bisa maju terus. Yang ketiga, telpon dia. Sejauh ini masih baik-baik saja saatnya kamu ngajak dia kencan melalui telpon, biarkan dia mendengar suaramu dan melihat upaya tulus yang kamu lakukan. Lakukan kegiatan yang santai, dan memberikan kesempatan buat kalian ngobrol, tapi ingat, mesti dia mau keluar denganmu, jangan buru-buru mengira bahwa itu adalah tanda pasti kalian akan balikan lagi. Yang keempat, bilang kalau kamu merindukannya. Waktu kencan, tanya deh apa aja kesibukannya sekarang, bagaimana pekerjaannya, dan tanyakan hal-hal yang mungkin cuma diketahui olehmu, misalnya apakah anjingnya masih sering kencing di sofanya, atau hal lain yang bisa membawa tawa untuk kalian. Yang kelima, meminta maaf. Kalau dia tampak terbuka saatnya mencoba melakukan konsiliasi, minta maaflah atas kesalahan-kesalahan yang dulu pernah kamu lakukan. Biarpun, dia juga memiliki kesalahan, namun fokuslah pada dirimu. Utarakan kamu menyadari kesalahanmu, dan akan bertanggung jawab atasnya. Serta melakukan perubahan, dia bakal melihat kok bahwa kamu berusaha berubah untuk menjadi dirimu yang lebih baik lagi. Yang keenam, Hindari mengulangi masa lalu. Setelah kamu mengakui kesalahanmu dan meminta maaf, lihatlah ke depan. Jangan mengulangi masa lalu lagi, dan menyusuri jalan kenangan itu, khususnya hal-hal yang salah dalam hubungan kalian sebelumnya. Fokus pada kualitas positif yang menyatukan kalian berdua pada mulanya. Yang ketujuh, gunakan kelempok teman. Emang sih kamu pingin awalannya yang baru, tapi kamu masih harus memanfaatkan kembali perasaan yang dulu kalian miliki, dan momen-momen istimewa. Nah, salah satu cara mudah untuk menciptakan saat-saat bahagia itu, adalah bertemu dengan teman-teman kalian. Berada di lingkungan yang membuat kalian nyaman, bisa meningkatkan atmosfer positif. Yang kegelapan, jangan membandingkan hubunganmu yang sekarang dengan yang dulu. Terima kasih telah menonton!